Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom, bertemu kembali kita hari ini bersama-sama beribadah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau penuhi hati kita hari ini, mau penuhi rumah kita dengan hadiratnya. Kita mau sembah dia, kita mau tinggikan dan agungkan nama dia. Haleluya. Tuhan hadir di baik kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenar hatinya. Berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiranku memenuhiku, hadiranku kudusmu penuhi bahimu, dan ku tersungguh menyembahmu. Menjembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanku, hadiranku kudusmu penuhi bahimu, dan ku tersungguh. Menjembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanku. Hadiranku memenuhiku, hadiranku kudusmu penuhi bahimu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanku. Karena semuanya karena izin Tuhan, semuanya karena kasih kerunianya. Mari kita arahkan hati kita, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita tendukan hati kita, dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kasih setia Tuhan. Mari kita datang dengan penuh kesungguhan, dengan segala kerendahan hati, kita mengaku di hadapan Tuhan. Bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini datang dari Allah Bapak. Bapak. Yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Yang kasih setianya itu kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya itu tiada pernah sedetikpun ia meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sudah sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak di surga, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kami. Ada banyak hal yang ada menghalangi jalan kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis. Ada banyak hal yang membuat kami cemas dan khawatir karena sakit penyakit. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk menentangkan kebaikan buat kami. Itu sebabnya kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bapak, pada saat kami mau masuk dalam ibadah online ini. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami sampaikan, yang kami nyanyikan, yang kami naikkan kepada Tuhan. Itu boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dari segenap hati kami, pikiran kami, roh dan jiwa kami, kami mau menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita terus tinggikan nama Dia sebab Dia lah Yesus yang dasyat. Haleluya. Alamkah indah-indah hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan perkak yang melimpah. Alamkah indah hidup di dalam Tuhan. Alamkah indah hidup di dalam Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dasyat. Yesus ku dasyat. Ku tarangku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di siapku. Yesus ku dasyat. Tak berbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Dia yang terhebat dan terbesar. Alamkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan perkak yang melimpah. Alamkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dasyat. Yesus ku dasyat. Ku tarangku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakmu. Yesus ku dasyat. Tak berbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dasyat. Ku tarangku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakmu. Yesus ku dasyat. Yesus ku dasyat. Tak berbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dasyat. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi Oh hidup ini Kami letakkan hidup kami Tuhan Adame sebangu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang kau ingin di Bapak Ibu Bapak Ibu mari kita akan Satukan hati dalam doa Untuk kita mendengarkan firman Tuhan Bapak di surga saatnya Kami mau duduk diam Mendengarkan suara Tuhan Engkau sampaikan isi hatimu Engkau ajar kepada kami Engkau nasihati kami lewat firmanmu Ya Tuhan Biarlah firmanmu Benar-benar menjadi kekuatan Bagi setiap kami Menjadi tuntunan Agar kami tidak tersesat Dalam kehidupan ini Engkau berbicara kepada kami Tuhan Lawat setiap kami Teguhkan setiap kami Tuhan Ingatkan kami Untuk kehidupan kami Berkenan kepada Tuhan Berbicara lah kepada kami ya Tuhan Agar kami boleh Mengalami pertumbuhan Dalam iman dan kerohanian kami Terima kasih Untuk semua kesempatan yang Tuhan beri Sekarang ya Tuhan Berbicara lah kepada kami Karena kami siap untuk mendengar Demi Kristus Yesus Tuhan Kami berdoa dan kami memohon Amen Setelah yang dikasih Tuhan Pada minggu yang keempat ini Kita akan berbicara Satu tema Yaitu perkasa di bumi Selama 4 minggu kita sudah Diperlengkapi oleh firman Tuhan Yang berbicara mengenai keluarga Berbicara mengenai orang tua Berbicara mengenai warisan Yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita Bukan warisan secara harta Tetapi warisan iman Keteladanan Kita sudah berbicara banyak mengenai Apa yang disebut dengan The lost generation Kita bicara mengenai gap generation Ada begitu banyak hal yang sudah Dibukakan kepada kita Nah pada minggu yang keempat ini Kita akan berbicara mengenai Apa itu perkasa di bumi Saya ingin mengajak kita bersama-sama Melihat firman Tuhan Yang menjadi dasar kita merenungkan Firman ini Di dalam satu bagian Yaitu di dalam Masmur Pasalnya yang ke-112 Ayat yang pertama Dan ayatnya yang kedua Ya Masmur 112 Ayat pertama Dan ayat yang kedua Dikatakan begini Haleluya Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Anak cucunya akan perkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Sudah perhatikan ayat ini Berbicara disana Berbahagialah Orang yang takut akan Tuhan Ya bukan orang yang punya banyak harta Bukan orang yang punya banyak Atau simpanan deposito dan sebagainya Bukan Tetapi dikatakan Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Dan pada saat Orang itu takut akan Tuhan Maka dikatakan di dalam ayat itu Anak cucunya akan perkasa di bumi Anak cucunya akan perkasa di bumi Sudah-sudah Ketika saya memperhatikan kehidupan Kehidupan manusia di dalam dunia Maka saya menemukan satu ungkapan Mengatakan begini Semua tokoh penting di dunia Berawal dari seorang anak kecil Yang mendapat pendidikan dan pembinaan yang baik Ya ini satu ungkapan Saya sampaikan Dari pemikiran saya Berkata bahwa semua tokoh penting di dunia Itu berawal dari seorang anak kecil Yang mendapat pendidikan dan pembinaan yang baik Ya siapapun kita Tentunya pernah merasakan menjadi seorang anak kecil Ya tidak seorang pun diantara kita yang tiba-tiba menjadi seorang dewasa Tidak Kita semua melewati fase Ke anak-anak Dan pada masa anak-anak itu Kita menemukan Begitu banyak pengajaran Didikan Nasihat Mungkin ada nasihat-nasihat yang menyakitkan hati kita Tetapi itu penting untuk kita Ada satu didikan dari orang tua kita Yang mungkin membuat kita marah Membuat kita menangis Tetapi hari ini Kita bisa berkata Semua itu ternyata baik Untuk kehidupan saya Ya kita melewati masa Atau fase anak-anak Semua yang kita lewati di fase anak-anak itu Pasti berdampak Bagi kehidupan kita hari ini Saya sangat merasakan saudara Saya punya ayah yang keras Mendidik kami dengan keras Saya sempat marah Kepada ayah saya ketika saya kecil Tetapi hari ini saya berkata Uh Kalau dulu papa tidak seperti itu Mungkin saya tidak jadi seperti apa Saya ada hari ini Ya Semua kita mengalami Masa seorang anak kecil Yang dididik dengan baik Yang dibina dengan baik Nah saya ingin mengajak kita melihat Satu tokoh Ya Sebetulnya ada dua tokoh Tapi saya mulai dengan tokoh yang pertama Yang mungkin sudah ketahui Namanya Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison adalah seorang penemu Lampu pijar Yang namanya tentunya dicatat Oleh sejarah ilmu pengetahuan Kita bisa memiliki lampu yang Bersinar terang hari ini Itu dimulai atau diawali Dari penemuan Thomas Alva Edison Sebenarnya Ada satu pengalaman yang unik Yang saya baca Tentang Thomas Alva Edison Ketika dia sekolah Ketika dia bersekolah Satu kali dia pulang dari sekolahnya Membawa sebuah surat Surat ini dari gurunya Dia berkata Gurunya berkata begini Ini surat tolong berikan kepada Ibumu Jangan buka Surat ini Karena yang boleh membuka Hanya ibumu Berikan Jadi dia pulang Dia berikan suratnya kepada mamanya Lalu mamanya membuka Surat itu Dan Tiba-tiba mukanya Muram Ibu daripada Atau mama dari Thomas Alva Edison Ketika membaca surat itu Mukanya muram Mukanya sedih Thomas yang dipanggil Tommy Dia bertanya Apa Isu surat itu Kenapa mama tiba-tiba Murung Dan sedih Mamanya kemudian berkata Surat itu Berbunyi demikian Saya bacakan Apa yang diungkapkan oleh mama Daripada Thomas Alva Edison Atau yang disebut dengan Tom Atau dipanggil Tommy Dia berkata gini Putra anda Dalam surat itu Katanya ya Kata mamanya berkata Surat itu berisi begini Putra anda seorang jenius Sekolah ini terlalu kecil Untuk menampungnya Dan tidak memiliki guru yang cakep Untuk mendidiknya Saya mohon Agar anda mendidiknya sendiri Itu kata-kata dari mamanya Mama dari Thomas Alva Edison Sejak hari itu Mamanya mendidik Thomas Alva Edison Mendidik sendiri Mungkin disini mulai Apa yang disebut dengan Homeschooling Mamanya mendidik Dididik sedemikian rupa Dan Thomas Alva Edison Bertumbu Berkembang Dia suka membaca Dia suka belajar Dan sebagainya Singkat kata Sekian tahun kemudian Muncullah Thomas Alva Edison ini Sebagai seorang yang Jenius Seorang yang Menjadi penemu Dari lampu pijar Ketika dia sudah berhasil Satu kali Ketika dia membereskan Rumah Dia tiba-tiba Terbelalak Dia menemukan surat Yang dulu diberikan Oleh gurunya Kepada mamanya Dia tidak pernah membaca surat itu Karena yang membaca adalah mamanya Tetapi dia penasaran Ini surat dari gurunya Lalu dia ambil surat itu Dan dia membuka Betapa kagetnya surat Karena apa yang dikatakan mamanya Sekian puluh tahun yang lalu Ternyata itu adalah sebuah kebohongan Kenapa kebohongan Karena isi surat sebenarnya Berkata demikian Isi surat sebenarnya berkata begini Putra anda Anak yang bodoh Kami tidak mengizinkan Anak anda bersekolah lagi Itu isi surat dari gurunya Berkata Putra anda anak yang bodoh Kami tidak mengizinkan Anak anda bersekolah lagi Sudah bisa bayangkan Apa jadinya Kalau isi surat itu dibacakan Kepada Thomas Alva Edison Ketika dia kecil Dia akan hancur Tetapi mamanya Dengan sedikit berbohong Saya tidak mengajarkan bahwa kita berbohong Tetapi saya tahu Mamanya punya maksud Dengan berkata seperti itu Untuk apa? Untuk membangun Untuk membangkitkan semangat Dan ketika sudah berhasil Sukses Sedemikian rupa Dan Thomas Alva Edison Tahu persis apa yang dilakukan mamanya Dengan sedikit Berbohong dengan isi suratnya Thomas Alva Edison berkata begini Dalam sebuah bukunya Dia berkata begini Saya Thomas Alva Edison Adalah seorang anak yang bodoh Yang karena seorang ibu yang luar biasa Mampu menjadi seorang jenius Jenius Pada abad kehidupannya Ini kata-kata Thomas Alva Edison Dia berkata Saya Thomas Alva Edison Adalah seorang anak yang bodoh Yang karena Seorang ibu yang luar biasa Mampu menjadi seorang jenius Pada abad kehidupannya Peran seorang mama Itu luar biasa Peran daripada ibu Thomas Alva Edison Mendidik Membimbing Mengajar Menasehati Menjadikan Thomas Alva Edison menjadi pribadi yang luar biasa Pribadi yang betul-betul jenius Dalam tanda kutip Itu tokoh yang pertama Tokoh yang kedua Saya ungkapkan Seorang tokoh yang namanya Agustinus dari Hipo Agustinus Dikenal sebagai salah satu bapak gereja yang hebat Ya Agustinus seorang tokoh bapak gereja yang hebat Mamahnya seorang yang bernama Monika Dari Tageste Sebenarnya sebuah buku mengungkapkan siapakah Agustinus Judul daripada ungkapan tentang Agustinus dituliskan seperti ini Agustinus dari Hipo Seorang kafir dan pendosa Menjadi uskup dan pujangga gereja Sudah dibayangkan Ungkapan yang ditulis Yang mencoba menggambarkan siapakah Agustinus Dituliskan Agustinus dari Hipo Seorang kafir dan pendosa Menjadi uskup dan pujangga gereja Kenapa demikian Karena memang Agustinus semasa mudanya Ada seorang yang sangat-sangat tidak berkenan Di mata Tuhan Dia Kristen Mamanya Kristen Agustinus menjadi Kristen Tetapi kehidupan Agustinus jauh dari apa yang namanya kekristenan Dia melakukan segala macam hal yang disebut dengan dosa Bahkan dicatat dalam buku itu Dia ada seorang yang punya anak sebelum menikah Agustinus adalah dikatakan seorang yang punya anak sebelum menikah Ada anak di luar pernikahan Itu masa hidupnya Itu masa lalunya Itu masa mudanya Tetapi sudah sekalian 17 tahun Ibunya menikah Berdoa untuk Agustinus 17 tahun Mamanya berdoa untuk Agustinus Dan doa mamanya tidak menjadi sia-sia Karena kemudian Agustinus menjadi bapak gereja Yang diakui sampai hari ini Dia menjadi seorang teolog Sekaligus pujangka besar Ya itu dia Peran seorang ibu Itu luar biasa Kalau kita melihat dari dua cerita ini Bagaimana Thomas Alva Edison dan Agustinus dari Hippo Bisa menjadi orang yang begitu hebat Karena peran seorang ibu Peran orang tua Ya Itu sebabnya Peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat-sangat penting Banyak orang tua zaman modern ini sudah memberikan atau menyerahkan pendidikannya kepada guru sekolah minggu Lalu mereka mulai angkat tangan Lalu kemudian ketika anaknya gagal dalam menarik utip Yang disalahkan adalah guru sekolahnya Yang dipersalahkan adalah guru sekolah minggu Padahal peran seorang ibu atau seorang ayah Itu yang jauh lebih penting Dalam kehidupan Seorang yang bernama Kevin Heath Sekali waktu dia berkata begini Biarkan anak-anak anda mengamati tindakan kebaikan anda Yang tidak mengenal tempat dan waktu Karena hal itu dapat menular Perhatikan Kevin Heath dalam keadaan yang betul-betul sadar peran orang tua Dia berkata biarkan anak-anak anda mengamati tindakan kebaikan anda Yang tidak mengenal tempat dan waktu Karena Hal itu dapat menular Artinya apa? Artinya bahwa Kevin Heath tahu Bahwa ketika kita sebagai orang tua melakukan sesuatu yang baik Anak-anak kita pun akan melakukan sesuatu yang baik Di hari-hari di minggu yang lalu Kotbah yang disampaikan mengingatkan kepada kita soal itu Ketika seorang anak itu hidup Maka dia menilu apa yang dilakukan oleh orang tuanya Bahkan lebih daripada orang tuanya Sebuah ungkapan pepatah bahasa Indonesia mengatakan Guru kencing berdiri Murid kencing berlari Ya apa yang dilihat Dari orang tua Apa yang dilihat dari guru Itu bisa dikerjakan lebih hebat Jadi sudah sekalian kita perlu memikirkan Apa yang kita perbuat Apa yang kita lakukan Itu akan ditiru oleh anak-anak kita Jadilah teladan Nah seorang yang lain Seorang general perang yang hebat Yang bernama Douglas MacArthur Dia berkata begini Di dalam sebuah kuotnya Sebagai tentara saya bangga dengan itu Namun saya lebih bangga menjadi seorang ayah Bayangkan Douglas MacArthur seorang general yang hebat Dia berkata sebagai tentara saya bangga dengan itu Namun katanya Saya lebih bangga menjadi seorang ayah Sebenarnya Kebanggaan kita menjadi seorang ayah Itu luar biasa Saya ini seorang ayah Punya tiga orang anak Laki-laki Dan ketika saya melihat anak-anak saya bertumbuh Berkembang Dan kemudian Dua orang diantaranya sudah berkeluarga Saya melihat mereka hidup Takut akan Tuhan Mereka hidup melayani Tuhan Mereka betul-betul Memikirkan kehidupan ini dalam Relasinya dengan Tuhan Saya merasa Aduh Sebagai seorang ayah Saya bangga Bukan karena saya hebat Tetapi saya bangga Karena saya bisa Membawa anak-anak saya Untuk takut akan Tuhan Dikatakan di dalam bagian ini Douglas MacArthur berkata Memang saya bangga jadi tentara Tetapi saya lebih bangga Karena saya seorang ayah Douglas MacArthur terkenal Dengan apa yang disebut Sebagai doa ayah Ya kalau sudah-sudah yang pernah Berada di dalam dunia Kepramukaan Atau dalam dunia Kepanduan Tentunya kita seringkali Mendengarkan Doa Douglas MacArthur Doa ayah Dia berdoa untuk anaknya Dia berdoa untuk anaknya Dan di akhir doanya Dia berkata begini Kira-kira kalimatnya begini Ketika dia berdoa untuk A, B, C dan sebagainya Di bagian akhir dia berkata begini Tuhan Tuhanku Apabila semuanya sudah terjadi Dapatlah aku berkata Tidak sia-sia Aku hidup Sebagai ayahnya Ya itu doa daripada Douglas MacArthur Ketika semuanya sudah terjadi Tuhanku Dapatlah aku berkata Kepada hidupku Tidak sia-sia Aku hidup Sebagai ayahnya Sudah-sudah ini menjadi penting Keluarga Atau orang tua Adalah sebuah fondasi Yang kuat Untuk membangun Kehidupan anak-anak Kehidupan orang tua Suami istri Itu menjadi fondasi yang kokoh Untuk kehidupan Anak-anak Di masa yang akan datang Oleh karena itu Kita mau belajar Dari Pemasmur Masmur 112 Ayat 1 dan 2 Yang kita baca tadi Kita mau pelajari bersama-sama Saya ingin mencoba Mengulangi lagi Apa yang dikatakan Di dalam Masmur 112 Ayat yang pertama Masmur 112 Ayat yang pertama Berkata begini Haleluya Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka Kepada segala perintahnya Perhatikan Sebagai orang tua Kita diajar Kita diingatkan Kita dinasehati Untuk apa? Dikatakan disana Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang kedua Yang sangat suka Kepada segala perintahnya Yang pertama Kita belajar Yang disebut Di dalam ayat firman Tuhan tadi Menjadi orang tua Yang takut akan Tuhan Ya Takut disini Bukan dalam pengertian Kita takut Seperti Melihat sesuatu yang Yang mungkin Membuat kita Gebeteran Yang membuat kita Katakanlah merinding Yang membuat kita Kemudian berdiri bulu kudut Bukan itu Tapi Kata takut akan Tuhan Di dalam pengertian Hormat Menghargai Mengagungkan Ya Tuhan Jadi kata takut akan Tuhan Dalam pengertian Atau orang yang takut akan Tuhan Dalam pengertian Orang yang menghormati Tuhan Orang yang menghargai Tuhan Orang yang mengagumi Tuhan Dalam hidupnya Ya Bukan takut dalam arti gebetaran Tetapi takut dalam pengertian Menghargai Menghormati Mengagumi Ini Itu pengertiannya Nah Orang yang takut akan Tuhan Ini menjadi penting Untuk kita pikirkan bersama-sama Seperti apa sih Orang yang takut akan Tuhan Sudah ada beberapa ciri Orang yang takut akan Tuhan Yang pertama adalah Orang yang hidup Dituntun oleh kebenaran firman Tuhan Hidupnya Adalah hidup yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan Setiap hari Artinya apa Artinya Orang yang takut akan Tuhan Dia selalu punya kerinduan Untuk bergaul Dengan firman Allah Dia selalu punya keinginan Punya kerinduan Punya kebutuhan Punya kehausan Akan firman Allah Dia tidak akan mengabaikan Waktu-waktu membaca Alkitab Dia tidak akan melewatkan Waktu-waktu dimana dia bisa mendengarkan firman Tuhan Itu orang yang takut akan Tuhan Dia orang yang tidak pernah meninggalkan Waktu-waktu doa dalam hidupnya Orang yang takut akan Tuhan Dia sadar bahwa hidupnya itu lemah Dia sadar bahwa hidupnya terbatas Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan Dia selalu mengandalkan Tuhan Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam doanya Dia punya waktu-waktu berdoa Entah itu doa pribadi Entah itu doa korporat Bersama dengan teman-teman Bersama dengan keluarga Bersama dengan cemahat Dia selalu rindu Untuk datang berdoa Di gereja kita ada doa pagi Yang kita lakukan secara online Saya bersyukur sudah sekalian Ya Melihat kegiatan doa pagi online Yang terjadi di gereja kita Saya bersyukur Karena dari hari ke hari Orang yang menjadi partisipan Itu bertama banyak Dari mulai dua puluh Tiga puluh partisipan Dan bisa kemudian menjadi empat puluh partisipan Sebenarnya empat puluh partisipan di zoom itu tidak sama dengan empat puluh orang ya Ya kalau kita pakai zoom Empat puluh partisipan itu bukan berarti empat puluh orang Karena mungkin satu zoom bisa orangnya tiga Bisa dua Ya bisa yang satu keluarga dengan satu zoom Jadi empat puluh partisipan Itu bisa berjumlah mungkin delapan puluh orang Atau sembilan puluh orang Saya bersyukur Doa pagi online Itu banyak orang hadir dan mengikutinya Doa jumat Yang dilakukan secara online Saya memperhatikan dari hari ke hari Jumlahnya terus bertambah Sempat mencapai Sembilan puluh tujuh Atau sembilan puluh delapan partisipan Ya Sekali lagi Sembilan puluh delapan partisipan Bukan artinya sembilan puluh delapan orang Tapi lebih dari dua seorang Bergabung di dalam doa Saya bersyukur Nah orang yang takut akan Tuhan Dia selalu punya kerinduan untuk datang berdoa Orang yang takut akan Tuhan Dia rindu untuk beribadah Sekalipun ibadahnya online Dia tetap taat Dia tetap setia Dia tetap tertip mengikuti ibadah online Ya karena dia perlu sesuatu dari ibadah itu Dia perlu kekuatan lewat firman Tuhan yang disampaikan Orang yang takut akan Tuhan Selalu punya kerinduan untuk beribadah Bahkan orang yang takut akan Tuhan Dia selalu terdorong Selalu punya passion untuk melayani Tuhan Dia akan berpikir Dia akan mencoba mencari jalan Bagaimana saya bisa melayani Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Punya kerinduan untuk berbuat sesuatu Bagi Tuhan Bagi gereja dan bagi sesamanya Ini orang yang takut akan Tuhan Kita belajar sesuatu sekalian Orang yang takut akan Tuhan itu Bertumbuh di dalam iman Imannya bertumbuh Kerohanianya bertumbuh Karakternya berubah Karena firman Tuhan itu mengubahkan karakter kita Hidupnya berintegritas Bertanggung jawab Dapat dipercaya Itu orang yang takut akan Tuhan Ketika dia akrab dengan firman Tuhan Hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa Yang kedua Orang yang takut akan Tuhan Atau firman Tuhan belajar dari pemasbur Itu berbicara mengenai Menjadi orang tua yang sangat suka kepada perintahnya Sangat suka kepada perintahnya Kenapa? Tadi di bagian pertama Orang yang takut akan Tuhan Dia selalu rindu untuk bergaul dengan firman Tuhan Tetapi bagian kedua Dia sangat suka kepada perintah Tuhan Kenapa dia sangat suka kepada perintah Tuhan? Karena hidupnya selalu diselaraskan Dengan apa yang namanya firman Tuhan Apa perintah Tuhan bagiku hari ini? Apa perintah Tuhan hariku? Hak kepadaku Untuk aku melakukan ini Untuk melakukan itu Apa perintah Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan Orang yang berbahagia Dikatakan dia akan selalu suka kepada perintahnya Kenapa ini menjadi penting? Karena orang yang mau mengalami kebahagiaan Menjadi orang tua yang sangat suka akan firmannya Dia tahu firman Tuhan akan membangkitkan imannya Firman Tuhan akan mengubahkan karakternya Firman Tuhan akan mengubahkan cara pandangnya Firman Tuhan akan menyadarkan perannya sebagai orang tua Itu sebabnya dia sangat suka kepada perintah firman Tuhan Dia belajar bagaimana perintah Tuhan kepada suami Bagaimana perintah Tuhan kepada istri Bagaimana perintah Tuhan kepada kami sebagai orang tua Dia belajar perintah Tuhan Agar hidupnya berkenan kepada Tuhan Tapi agar hidupnya juga menjadi berkat bagi banyak orang Dan menjadi teladan bagi anak-anaknya Ini menjadi penting Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam bagian yang kita baca tadi Ketika ada orang yang takut akan Tuhan Ada orang yang sangat suka kepada perintahnya Maka anak cucunya perkasa di bumi Anak cucunya dikatakan perkasa di bumi Anak cucunya sukses Anak cucunya diberkati Tuhan Anak cucunya berguna bagi bangsa Bagi negara, bagi gereja, bagi Tuhan Memberikan dampak yang positif bagi dunia Ya hidup berkenan kepada Tuhan Itu anak cucu yang perkasa Bukan hanya anak cucu yang Yang punya keberhasilan dalam hal materi Tetapi anak cucu yang betul-betul secara utuh Menjadi keluarga, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan Sukses dalam studi Sukses dalam pekerjaan Tapi juga sukses dalam pengiringannya kepada Tuhan Ini yang kita mau capai Anak cucunya perkasa di bumi Sudah sekalian saya ingin menutup dengan Apa yang sudah sangat klise Disampaikan dalam kaitan dengan Membedakan antara orang yang takut akan Tuhan Dan orang yang tidak takut akan Tuhan Mungkin berkali-kali sudah mendapatkan Atau mendengarkan cerita ini Tetapi saya ingin mengulanginya pada kesempatan minggu ini Untuk mengingatkan kepada kita Perlunya hidup takut akan Tuhan Yaitu kehidupan Dua orang Atau dua generasi Dua keturunan Yang pertama keturunan dari Jonathan Edwards Dan yang kedua adalah keturunan dari Max Jukes Jonathan Edwards seorang pendeta Seorang yang takut akan Tuhan Seorang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan Istrinya adalah seorang yang takut akan Tuhan Tetapi Max Jukes Adalah seorang pelaku kriminal Seorang yang tidak mengenal Tuhan Istrinya seorang ateis Nah, ada seorang penelitian Sebuah penelitian mencoba meneliti Bagaimana keturunan Daripada Jonathan Edwards Dan keturunan dari Max Jukes Ada lebih dari 900 keturunan Yang coba dihitung Yang coba dicari Yang coba diteliti Bagaimana keturunan dari Jonathan Edwards Orang yang takut akan Tuhan Dan keturunan dari Max Jukes Orang yang tidak takut akan Tuhan Ini saya bacakan hasilnya Keturunan dari Max Jukes Ya, suami istri yang ateis Yang tidak mengenal Tuhan Keturunannya seperti ini 110 orang mati sebagai pengemis 150 orang menjadi pelaku kriminal Dan dipenjarakan dengan hukuman rata-rata 13 tahun 7 orang sebagai pembunuh 100 orang lebih Hidup sebagai pemabuk Banyak yang menjadi pelacur Keturunan ini Atau keturunan mereka Keturunan dari Max Jukes Merugikan negara Amerika Serikat Sebesar 1 Seperempat Atau 1,25 juta US dollar Pada abad ke-19 Ya, itu keturunan Max Jukes Bagaimana keturunan Jonathan Edwards Keturunan dari seorang yang takut akan Tuhan Jonathan Edwards Seorang hamba Tuhan Dan orang Kristen yang taat Ini keturunannya 13 orang menjadi rektor universitas 65 orang menjadi profesor 3 orang menjadi senator Amerika 30 orang menjadi hakim 100 orang menjadi pengacara 75 orang menjadi perwira militer 100 orang menjadi pendeta 60 orang menjadi penulis terkenal Dalam berbagai ilmu 80 orang menjadi orang penting Dan gubernur 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Yaitu presiden Amerika ketiga Thomas Jefferson Dan dia menjadi wakilnya Yaitu Aaron Burr Lalu kemudian 66 orang menjadi dokter 135 orang menjadi editor 100 orang menjadi misionaris 80 orang memiliki kantor publik Dan 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat Ini lihat sudah Perbedaan yang menyolok Antara keturunan orang yang benar Dan keturunan orang yang tidak benar Orang yang takut akan Tuhan Dan orang yang tidak takut akan Tuhan Pertanyaannya bagi kita hari ini Keturunan seperti apa Yang kita mau hasilkan Dalam kehidupan kita Sebagai orang tua Hari ini Mari kita berpikir Keturunan seperti apa Yang kita mau hasilkan Di dalam keluarga kita Ada sebuah ungkapan menarik Saya bacakan bagi saudara Orang tua Mutlak Hidup takut akan Tuhan Agar anak-anaknya Menjadi perkasa di bumi Dan menyenangkan hati Tuhan Jadi konsepnya saudara Orang tua yang takut akan Tuhan Itulah yang akan menghasilkan Keturunan-keturunan yang perkasa di bumi Pertanyaannya saya ulangi lagi Apa yang kita mau hasilkan Keturunan seperti apa Yang kita mau hasilkan Dalam kehidupan kita Keluarga seperti apa Yang kita mau hasilkan Dalam kehidupan hari-hari ini Bersama dengan anak Bersama dengan cucu Keturunan seperti apa? Jangan biarkan Keturunan kita menjadi Keturunan yang hancur Tapi biar Jadikan keturunan kita Menjadi perkasa di bumi Mari kita arahkan hati kita Kita akan siap Memasuki perjemahan kudus Pada kesempatan minggu ini Saya teringat sebuah lagu lama Yang mengingatkan kepada kita Korban Kristus di kayu salu Mengingatkan korbannya Yang sangat-sangat hemat Mari bersama-sama Mari bersama-sama Kita menyiapkan hati kita Ingat Yesus di gogota Ingat Yesus di gogota Ingat Yesus di sengsara Ingat Yesus tebus dosa kita Ingat Yesus tebus dosa kita Ingat Yesus di sengsara Ingat Yesus tebus dosa kita Ingat Yesus di sengsara Ingat Yesus di sengsara Ingat Yesus di sengsara Hari ini ketika kita masuk dalam perjamuan yang kudus Kita diingatkan Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Agar kita selalu ingat Korbannya di kayu salu Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Agar kita selalu ingat Dia di dalam kita dan kita di dalam dia Perjamuan kudus mengingatkan setiap kita Bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Untuk saling mendoakan Saling mengasihi Saling membangun Dan saling peduli Cuma yang dikasih Tuhan Roti dan anggur ini Adalah lambang tubuh dan darah Kristus Yang dipecahkan dan ditumpahkan Bagi pengampunan dosa Mari kita menyiapkan roti dan anggur Di tempat kita masing-masing Mari kita berdiri bersama-sama Saya ingin mengajak kita dengan sungguh Merasakan dan menikmati Persekutuan dengan tubuh dan darahnya Sudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur Atau mungkin bagi sudara yang tidak siap Dan tidak berkesempatan menyiapkan Sudara mengaminkan apa yang kami lakukan bersama-sama Mari kita pegang roti tangan kanan Dan dengar firman Tuhan sebelum kita makan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Akan aku Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kita pegang cawan anggur di tangan kanan Cawan anggur ini Adalah lambang darah Kristus yang suci Yang ditumpahkan Untuk membasuh Dosa setiap kita Dosa yang merah seperti kirmisi Menjadi putih Seperti salju Mari sebelum kita minum Dengarkan firman Tuhan Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Mari kita minum bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu Mengingatkan kepada kami Siapakah kami Mengingatkan kepada kami Bagaimana kami harus hidup Sebagai orang tua Mengingatkan kepada kami Bahwa kami harus Menjadi contoh Menjadi teladan bagi anak-anak kami Agar anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan Keturunan kami menjadi keturunan yang perkasa di bumi Terima kasih Bapak Untuk apa yang boleh kami nikmati hari ini Lewat firmanmu Lewat perjaman yang kudus Semua itu akan menguatkan hidup kami Meneguhkan iman kami Dan membawa kami semakin hari Semakin berkenan kepada Tuhan Bapak di surga Hambamu berdoa satu Untuk setiap jemaatmu Dimanapun mereka berada Apapun yang sedang mereka alami Apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan Hambamu berdoa Tangan kasihmu terulur kepada mereka Menjamah mereka Tuhan Memulihkan keadaan mereka Menyembuhkan mereka Tuhan Dan membukakan jalan keluar Bagi mereka yang sedang melihat jalan buntu Tuhan berkatmu mengalir dalam kehidupan mereka Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh mengagumi engkau Karena pertolongan dan penyertaanmu yang ajaib Hambamu berdoa Tuhan Lewat perjaman kudus yang sudah kami lakukan Kami tahu kuasamu dinyatakan Yang sakit disembuhkan Yang susah diiburkan Yang lemah dikuatkan Yang terikat dilepaskan Di dalam nama Yesus Berkat Allah mengalir Dan kami percaya Tuhan Segala yang baik Tuhan sediakan buat kami Terima kasih Bapak di sorga Terpujilah engkau Demi Kristus Yesus Tuhan Kami berdoa Mari jembatin kasih Tuhan Arahkan hatimu Tandahkanlah kedua tangan Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyirai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan beri engkau damai sejati Kinia kasih dan anugerah dari Bapak di sorga Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan dan roh kudus Menyertai langkah hidupmu Mulai hari ini sampai selama-lamanya Semua kita yang percaya berkata Amin Tuhan Yesus memberkati Sobat Maestro Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu Bersama Gereja Isah Al-Masih Jemaat Lenggong Besar Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat Hari Minggu Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda